Hai sahabat cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Mengakali anak yang jahat Orang tua yang sangat kaya, membayangkan dirinya tak akan dapat hidup lama lagi. Karena itu, dia membagikan harta dan rumahnya secara merata ke anak-anaknya. Tetapi ternyata dia tak meninggal dunia dan malah hidup menderita setelah itu. Karena di usianya yang tua, anak-anaknya memperlakukan dia dengan kejam. Betapa jahat dan egoisnya anak-anaknya. Sebelum membagikan hartanya, anaknya berlomba menyenangkan sang ayah. Karena berharap akan mendapatkan uang lebih banyak. Tetapi sekarang, setelah menerima warisan, mereka tak peduli lagi terhadap ayahnya. Mereka bahkan berharap ayahnya cepat meninggal karena hanya membanding mereka saja. Suatu hari, orang tua tersebut bertemu dengan temannya dan menceritakan segala kesedihannya. Temannya merasa sangat simpati dan berjanji untuk membantunya. Tak berapa lama, temannya tersebut mendapatkan satu cara untuk membantu orang tua tersebut. Dalam beberapa hari, dia mengunjungi orang tua tersebut dengan membawa empat kantung yang penuh dengan batu dan kerikil. Lihatlah di sini, teman. Anak-anakmu akan tahu bahwa saya datang ke sini beberapa hari berturut-turut dan akan bertanya tentang hal ini. Kamu harus berpura-pura bahwa saya datang untuk mengembalikan uang yang saya pinjam. Dan berpura-puralah seolah-olah uang pinjaman yang saya kembalikan lebih banyak lagi. Simpanlah kantung batu ini dan jangan biarkan anakmu mendapatkannya atau membukanya selama kamu masih hidup. Saya yakin mereka akan mengubah tingkah laku mereka terhadap kamu. Selamat jalan, saya akan mengunjungimu apabila saya sempat. Ketika anak-anaknya mendengar bahwa ayahnya memiliki kekayaan yang luar biasa banyaknya kembali, mereka mulai berlomba memberikan perhatian kepada ayahnya. Dan hal ini berlanjut hingga orang tua tersebut meninggal. Saat anak-anaknya membuka dengan rakus keempat kantong tersebut, mereka hanya menemukan batu dan kerikil di dalamnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!